Pak Pirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial dialog bersama KPU dan kembali, dialog kembali kita lanjutkan. Pak Ferry, ini untuk langkah menghadapi kemungkinan sekretar pemilu untuk kedepannya ini, ini KPU kira-kira ini tugas pertama yang harus diambil, ataupun langkah pertama yang harus diambil itu apa? Ya, sembari melakukan rekapitulasi hasil pemilu tingkat nasional, tentu KPU juga harus mulai mengkonsolidasikan tim-tim di daerahnya. Jadi ada KPU Provinsi, Kabupaten Kota, yang masing-masing tentu sudah memiliki catatan-catatan terkait dengan informasi yang muncul di lapangan. Nah, tim daerah ini khususnya untuk wilayah-wilayah yang memang diidentifikasi sudah ada persoalan muncul, kecuali kalau yang sekarang baik itu kan Kalimantan Barat dan Gorontalu, mungkin di situ sangat kecil kemungkinan akan muncul sengketa. Tapi identifikasi sudah mulai dari sekarang, sudah bisa terlihat seperti itu? Iya, identifikasi itu sudah bisa dilakukan sebenarnya, sembari rekap dijalankan, tim-tim yang akan nanti diturunkan ke lapangan siapa gitu. Jadi KPU kan, KPU-KPU Provinsi dan Kabupaten Kota kan mereka sudah punya catatan-catatan. Nah, orang-orangnya ini dulu yang harus disiapkan gitu, untuk kemudian menjawab persoalan, menjawab argumentasi yang disampaikan oleh partai politik dan juga calak-calak terkait dengan hasil pemilunya. Kalau mereka nggak puas terkait dengan hasil misalnya diidentifikasi misal kopet tugas di PPK, mereka curang dan sebagainya misal gitu kan. Atau misalnya hasil pemilunya ternyata nggak valid. Kalau misalnya proses di lapangan sudah selesai, maka KPU Kabupaten Kota bisa menjawab itu, menjelaskan bagaimana proses penyelesaian kemarin di jalan. Oke, ini garda terdepan artinya personil seperti itu ya, tim dari KPU sendiri. Nah, ini untuk langkah keduanya seperti apa nih Pak Ferry? Nah, kalau kemudian KPU sudah menyiapkan orang, tinggal kemudian data dan informasinya harus juga lengkap. Di 2009 banyak partai politik calak yang mereka dalam bersengketa ini berkontainer-kontainer bukti itu dibawa. Jadi kertas itu bertumbuk begitu banyak, apalagi nanti mereka bukti-bukti ini kan harus dirangkap 12 gitu kan. Berapa banyaknya itu? Nah, karena itu tim yang di lapangan, tim yang sudah disiapkan ini mulai mengidentifikasi persoalan di masing-masing wilayah ini apa? Apakah terkait dengan politik uang? Apakah terkait dengan rekapitulasi suara yang kemarin jual belinya? Kalau itu terjadi dan kemarin ternyata belum terselesaikan, maka ini sudah harus mulai dianalisis. Ataupun kalau sudah selesai, itu tetap juga harus disiapkan data dan informasinya gitu. Misal, apakah petugas di lapangan, tingkat kabupaten kota terkait dengan isu jual beli suara di tingkat kecamatan, apakah itu sudah diselesaikan atau belum misalnya? Kalau itu sudah diselesaikan kan sudah ada bukti-bukti yang ada gitu kan. Nah, itu sudah harus mulai ditata, dikumpulkan, di labeling gitu kan. Kalau perlu, oh kasus ini, potensi kasus A, kasus B, daerahnya mana saja, dan bukti saksi yang sudah disiapkan apa. Nah, itu harus sudah mulai muncul. Sehingga ketika nanti 9 Mei penetapan, dan itu sudah di waktu penyelesaian sengketa sudah berjalan dalam waktu 3 hari, maka KPU sudah mulai bisa mengidentifikasi gitu. Jadi, itu identifikasi awal. Oke. Ini juga untuk mensiasati waktu yang kemudian yang dimiliki oleh KPU yang sangat terbatas itu, seperti itu Pak Ferry? Iya. Jadi, pendataan dan dokumentasi ini sebenarnya untuk mengantisipasi waktu yang sangat pendek gitu kan. Jadi, ketika mereka sudah mulai menyiapkan daerah yang mana saja, maka bukti-buktinya sudah dikumpulkan. Maka pada saat yang sama, ketika nanti MK memberikan salinan permohonan, itu sudah langsung bisa dijawab, oh ini daerah ini, siapa tim yang mengerjakan, dokumennya apa saja itu bisa dilakukan. Selain juga nanti, karena waktu permohonan kan 3 hari ya, 9 Mei itu penetapan, maka sampai 10, 12, itu akan ditutup. Rentang waktu ini sebenarnya KPU juga sudah harus bisa mengidentifikasi, mengirimkan timnya gitu kan. Timnya di MK. Biasanya kalau di 2009 yang lalu, itu ditutup tank pada pukul 2.00 gitu kan. Nah, pada saat itu KPU sudah mulai bisa melihat, oh daerah mana sih yang diajukan oleh pemohon gitu. Nah, itu bisa dilakukan, sehingga ketika datang permohonan dari MK gitu kan, salinan permohonannya diberikan, kita sudah tahu daerahnya mana saja. Jadi, ketika permohonan ada, maka tinggal membuat jawaban. Jawaban itu kan akan sangat mudah disusun, jika kita tahu apa yang dimohonkan. Kalau sejauh-jauh hari kita sudah memetakan, itu akan lebih mudah kan KPU sebenarnya nanti. Karena kita berbaca, kita mengaca ke pemilihan 2009 lalu, ini salah satu kelemahan dari KPU, memang ada pada kelemahan datanya seperti itu ya Pak Feri ya. Jadi kemudian memang harus dievaluasi oleh KPU ya. Jadi KPU harus mulai mengevaluasi kenapa kemudian, bagaimana kemudian KPU menyelesaikan sengketa di MK. Kami sejak 2009 melakukan pemantauan terkait dengan proses dan sebagainya. Kami melihat ada ketidaksiapan KPU terkait dengan dokumen, data dan dokumen. Terus yang kedua, tim yang maju ke depan itu lebih banyak jaksa pengacara negara gitu kan. Saya melihat sih memang, ini kan di MK, itu kan hukum acaranya sangat khusus, spesial. Dan bisa dibilang masih barulah. Jadi mungkin belum familiar bagi jaksa pengacara negara untuk kemudian mereka bersidang di Mahkamah Konstitusi gitu. Oke, Pak Feri, tapi dengan melihat kondisi saat ini, kesiapan dari KPU sendiri Anda optimistis, kemudian KPU bisa lebih baik dalam kemudian menyelesaikan sengketa pemilu untuk kali ini di 2014? Ya, saya melihat ada satu kesiapan dan kepercayaan diri dari KPU ya untuk menyelesaikan ini. Sebagai bukti misalnya, mereka akan menyiapkan tim sendiri, tetap ada nanti dari jaksa pengacara negara, tapi mereka juga akan menyiapkan tim khusus yang ada di KPU untuk kemudian bisa bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Ini satu kepercayaan diri dari KPU yang cukup baik untuk kemudian, ini kan sama aja dengan mempertanggungjawab kan. Jadi ketika nanti bersengketa, dia bisa mempertanggungjawabkan terkait dengan hasil pemilunya. Jadi bukan hanya membenarkan setiap keputusan KPU-nya, tapi kemudian jika ditemukan bukti yang cukup kuat di lapangan, yang terkait dengan perubahan suara dan sebagainya, ini bisa diluruskan. Ini kesempatan KPU kedua untuk meluruskan hasil pemilunya. Jadi supaya hasil pemilunya benar-benar sesuai dengan pilihan rakyat. Oke, baik Pak Feli, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam spesial dialog. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam spesial dialog. Anda bisa mengakses informasi terkini di website kami di berita1.com. Anda juga dapat mengirimkan informasi dan saran ke email kami di news at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga Youtube. Saya Fitri Mediantara, undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.